Terima kasih telah menonton Pembinaan terhadap Satpol PP dalam pertemuan tertutup Komisi ADPD DKI Jakarta dengan Kepala Satpol PP FN di Anas Selasa 20 Juli lalu juga membahas alokasi anggaran untuk Satpol PP Komisi ADPD DKI Jakarta memutuskan menolak mengalokasikan anggaran pembangunan belanja daerah 2010 untuk melengkapi Satpol PP dengan senjata api Mereka menganggap anggota Satpol PP belum perlu untuk memiliki senjata api Penambahan anggaran untuk Satpol PP dalam APBD perubahan hanya diperuntukkan bagi pembinaan, pelatihan personil, serta pembelian dan perbaikan peralatan Satpol PP yang rusak Demikian ditegaskan anggota Komisi ADPD DKI Jakarta, Abdul Aziz Kita ingin menjadikan satu persepsi bahwa dan bisa saya nyatakan disini baik di perubahan ini maupun tahun 2011 itu tidak akan ada yang namanya anggaran untuk pembelian senjata api itu tidak akan ada itu tidak kita akan setuju dan kemarin sudah terjadi kesepahaman soal itu sampai tahun depan pun tidak ada tapi memang ada tambahan anggaran? kalau soal tambahan anggaran ada untuk tahun ini pertama untuk mengganti beberapa peralatan perlengkapan kendaraan yang rusak dalam peristiwa koja kemarin tidak adanya alokasi anggaran untuk mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api sedikit menjawab polemik yang terjadi di masyarakat yang sebagian besar menolak Satpol PP memiliki senjata api rencana mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api dicetuskan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi alasannya senjata itu untuk membela diri saat bertugas Mendagri juga sudah meneluarkan peraturan Mendagri No. 26 tahun 2010 tertanggal 25 Maret namun dengan penolakan alokasi anggaran oleh DPR DKI Jakarta maka Satpol PP DKI Jakarta nampaknya harus puas hanya dengan bersenjatakan pentingan dan alat kejut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati